3 Pandemi Paling Mematikan Dalam Sejarah Umat Manusia Nomor 3, Hy-V-AIDS Sejak tahun 1980, Hy-V dan AIDS telah menjadi pandemi global yang memengaruhi jutaan orang. Lebih dari 75 juta orang di seluruh dunia terinfeksi Hy-V-AIDS, dan lebih dari 32 juta orang telah kehilangan nyawa akibatnya. Meskipun ada kemajuan signifikan dalam pencegahan dan pengobatan, Hy-V-AIDS tetap menjadi epidemi utama dengan konsekuensi yang menghancurkan. Nomor 2, Flu Spanyol Flu ini sangat mematikan karena mampu menginfeksi orang yang masih muda dan sehat. Diperkirakan Flu Spanyol menyebabkan kematian 20-50 juta orang di seluruh dunia. Perang Dunia ke-Satu, sebagai perbandingan, tidak menelan korban jiwa sebanyak itu. Sebelum mengungkap nomor 1, jangan lupa untuk follow dan like videonya. Nomor 1, The Black Death The Black Death adalah epidemi yang paling dahsyat dalam sejarah. Berasal dari Asia, wabah ini menyebar ke Eropa menyebabkan kematian jutaan orang. Diperkirakan bahwa wabah Black Death menyebabkan kematian sekitar 75 hingga 200 juta orang di Eropa, sekitar 30 hingga 60 persen dari populasi pada saat itu. Bayangkan bahwa hampir 1 dari 2 orang Eropa meninggal karena wabah Black Death ini. Jadi, apa yang akan kalian lakukan jika anda hidup pada masa itu dan terinfeksi? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!